selamat menikmati mekar sempurna teman-teman gardening perhatikan sampai ke sana wah itu yang biru-biru yang putih sebelah sana itu anemon semua bayangin aja nih beneran cantik loh serius teman-teman gak rugi deh pokoknya tanam anemon belanda ini ya karena ini benar-benar mekar sempurna, bagus sekali kalau bisa sih tanamnya bervariasi sehingga bunganya nanti banyak banget jadi bagus bunganya teman-teman kontra sekali bukan warnanya ya, cantik banget nih serius ini dulu aku tanamnya sekitar dua tahun yang lalu aku tanam berapa ya seratus umbi kalau gak salah seratus umbi gitu nah di tahun ketiga langsung boom mekar banyak sekali teman-teman serius dan ini benar-benar sangat cantik sekali benar-benar cantik banget bunganya beneran gak rugi deh tanam bunga ini serius dari dekat ya ini namanya anemon belanda aku kurang tau kenapa namanya dari belanda gitu ya cuman kalau bunga anemon ini dia hanya tumbuhnya itu di musim semi berbunganya jadi nanti di musim panas dia gak berbunga musim dingin pun gak sampai musim apa namanya gugur gak berbunga dia ini cantik banget beneran deh ini cantik kan serius ini cantik banget wah padahal ini gak dipupuk loh teman-teman ini semuanya gak dipupuk beneran gak ada dipupuk sama sekali yang ini ya tapi meskipun gak dipupuk mereka tumbuh subur mungkin karena areanya ini apa namanya cocok buat mereka ini di area yang semi teduh tapi masih ada cahaya jadi gak full cahaya nah di area yang full cahaya juga mereka bagus lebih mengembang gitu jadi kalau menurut aku sih memang dua-duanya cukup bagus ya di area dua itu yang semi teduh sama terang terang beneran sekali cantik banget teman-teman serius nah ini anakannya teman-teman itu anakannya semua ini beneran cantik banget aslinya nah ini yang deketan sama bunga loo cera cantik banget teman-teman aku bener-bener terkesimia dengan bunga ini karena dia bener-bener boom cantiknya cantik banget bunganya nah itu perhatikan gak nyangka sekali sih bisa berbunga seperti ini sih bunganya banyak sekali oh bener-bener full bunganya full bener jadi ini menutupi sebagai bunga pembatas padahal dulu tuh aku tanam sebenarnya bukan sebagai bunga pembatas sih sebagai bunga penengah gitu tapi ternyata makin kesini setelah 3 tahun dia jadi bener-bener seperti bunga pembatas warnanya biru pula menyala kan ada yang warna putih juga sih ini finrosen tuh cantiknya kebangatan bukan teman-teman ya tuh bunganya cantik banget bener kita lihat yang warna putih ya nah ini teman-teman yang warna putih tapi warna putihnya dia gak begitu banyak sih karena kebanyakan waktu itu aku belinya yang warna biru birunya cantik bener buat teman-teman yang mau menanam bunga ini jangan terlalu dalam ya tipsnya terus tips yang kedua tanam di daerah yang panas sekalian atau yang semi panas tapi masih ada cahaya panasnya nah terus tip yang ketiga jangan terlalu dalam tanamnya jadi tanam aja sekitaran 3 cm dalamnya atau 4 cm terus gak ditutupi lagi jadi kalau bisa gak terlalu banyak penutup diatasnya karena dia gak bisa bernafas sehingga kalau gak bisa bernafas dia gak bisa tumbuh ke tanaman ini nah kalau gak mau infansif ya harus dipetikin bunganya kalau ini aku biarin sih jadi bunga-bunganya dia nyebar kemana-mana gitu ini sampai gede banget teman-teman ya kan sampai gede banget beneran deh cantik banget bener kayak teman-teman ini layak deh untuk tanam bunga ini serius ini cantiknya kebangatan deh oke setelah tips triknya itu tadi biasanya berbunga sekitaran bulan ini mulai dari bulan awal april sampai akhir april kadang sampai bulan berikutnya ini anemon belanda dan bentuknya anemon belanda ini berasal dari umbi jadi perbanyakannya ada yang dari umbi ada yang dari biji nah ini aku pakai yang umbi awalnya aku beli tapi terus kemudian dia menyebar dari biji teman-teman nah anemon belanda ini tingginya tidak begitu tinggi kisarannya itu paling 30 cm paling tinggi atau biasanya itu 20 cm nah anemon belanda ini mempunyai beragam warna tapi kebanyakan warnanya itu antara warna biru pink putih dan semi-seminya itu warna anemon belanda dan dikebun kita punya warnanya itu putih kemudian warna ini ya semi dan yang satunya lagi bentar ya nah ini warnanya yang satu lagi warna seperti ini nah ini warna kayak gini jadi bukan biru banget tapi semi biru teman-teman gardening oke teman-teman gardening kalau misalkan ada pertanyaan seputaran bunga anemon belanda ataupun tanaman-tanaman yang kira-kira tidak tahu namanya apa dalam bahasa inggris atau bahasa jerman atau dalam bahasa ilmiah silahkan hubungin gardening at home ataupun kalau tertarik kalian bisa subscribe juga atau juga bisa like komen dan ikuti terus ya jangan lupa ya karena kita akan menyajikan bunga-bunga yang menarik yang berada di negara 4 musim dan mungkin di Indonesia tidak ada sama sekali nah kita akan memberikan tips-triksnya bagaimana memelihar bunga itu sehingga bunganya semakin bagus semakin baik dan juga sehat dan juga bertahan lama kalau itu jenis bunga perennial ya kalau bunga annual kan enggak ya tapi ya kita sebisa mungkin untuk bisa tiap tahun pasti berbunga yang enggak harus perennial kadang yang annual juga sama ya dan ini kategori anemon belanda ini kategori bunga perennial artinya sekali tanam kita akan tumbuh terus-terusan tiap tahun oke teman-teman segini dulu dulu aja ya nanti kita akan lihat ya bunga-bunganya anemon belandanya ya ya yang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton